Menteri BUMN, Erick Thohir, menyatakan saat ini pemerintah secara terus-menerus dengan mencari solusi dalam mengatasi pandemi COVID-19 yang kini masih menerah. Menurut Erick, saat ini salah satu hal yang harus dipenuhi adalah ketersediaan obat yang terjangkau bagi masyarakat dalam penyembuhan COVID-19. Tentu dengan kondisi kritis seperti ini, salah satu hal yang harus dipastikan adalah kesediaan obat. Karena itu kemarin saya melaporkan baik kepada Kementerian Kesehatan, BP POM, kondisi-kondisi daripada kesediaan obat, contoh misalnya oseltamivir. Bahwa oseltamivir itu tersedia. Apakah papirafir tersedia? Tentu yang kemarin kita bekerja sekeras juga dengan Kementerian Luar Negeri, dengan Kementerian Kesehatan, yang namanya Redim Sivir. Karena sempat dari India itu terbatas mengenai ininya. Nah karena itu, kita juga Redim Sivir juga kemarin sudah coba juga memproses kalau bisa produksi dalam negeri. Nah tentunya hari ini khususnya kita bicara mengenai Invermectin. Sama, kita sudah menyiapkan produksi sebesar 4,5 juta. Nah ini kalau memang ternyata baik untuk kita semua, tentu produksi ini akan kita genjot. Yang tidak lain, dengan kondisi yang sekarang sedang dilakukan oleh pemerintah, apalagi PPKM Mikro ini terus ditingkatkan, ya tidak lain kita coba membantu rakyat mendapat obat murah atau terapi murah yang nanti tentu diputuskan sejujurnya. Terima kasih telah menonton!